Pada Rabu 20 April 2022 dini hari, Polres Kota Mojokerto, Jawa Timur menemukan uang senilai 5 miliar rupiah di dalam dua mobil. Penemuan itu berawal dari kecurigaan polisi lantaran melihat dua mobil berhenti di tempat gelap di dekat pintu Tol Gedek, Mojokerto. Polisi telah memeriksa enam orang terkait kepemilikan uang tersebut. Uang yang ditemukan polisi terdiri dari pecahan seribu, dua ribu, lima ribu, sepul ribu, dan dua puluh ribu rupiah. Jumlah keseluruhan uang yang ada di dua mobil tersebut mencapai lima miliar rupiah. Uang-uang itu ditemukan berawal dari patroli rutin yang dilakukan Satuan Samabta Polres Kota Mojokerto. Saat itu dua mobil tampak mencurigakan lantaran berhenti di tempat gelap sehingga didatangi oleh petugas. Petugas kemudian melihat sejumlah orang mengangkat plastik putih. Setelah dicek, ternyata berisi uang. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Kota Mojokerto, AKP Rizki Santoso. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 21 April 2022, awalnya petugas curiga uang tersebut merupakan uang palsu. Namun setelah diperiksa, ternyata uangnya asli dan baru dicetak. Dari hasil pemeriksaan, Rizki mengatakan uang tersebut milik seseorang berinisial JE 29 tahun, warga Sidoarjo, Jawa Timur. JE dan lima orang lainnya saat ini masih dalam pemeriksaan sebagai saksi. Pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya pelanggaran pidana. Sejauh ini polisi masih belum bisa memastikan apakah peredaran uang baru yang terdiri dari berbagai pecahan itu terkait sindikat penukaran uang baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!